dari kelas 1 sampai kelas 6. Segala puji kita panjatkan kepada Tuhan yang memberi kita kesehatan dan kesempatan untuk acara kita sepanjang minggu ini. Selamat datang di KKR Voice of Youth Ignite SD Adverme Malik Bapan. Baiklah, untuk memulaikan acara kita marilah kita mengundang kehadiran Nuh Kudus dengan berdoa dalam hati kita masing-masing. Selamat pagi, Mem. Kita akan memulaikan acara VOY kita dan sebagai lagu buka akan dibawakan oleh kelas 1 dan kelas 2. Video akan diperkenalkan oleh has. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Amin. Amin. Sebagai doa buka akan dibangunkan oleh kakak Fares Widepati. Silahkan Niko. Doa buka oleh Niko. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus berkati hari ini kami akan memulai acara VOY kami Tuhan. Berkati supaya jaringannya tidak putus-putus. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Baik. Pado diperhatikan untuk kelas 1 sampai kelas 6. Sebelum kita mengikuti acara seminar kesehatan dan kotba. Mohon bagi kita semua untuk dapat mendengarkan memperhatikan seminar kesehatan dan kotba yang sebentar akan dibawakan. Karena setelah acara berakhir kita akan kuis tentang seminar kesehatan dan kotba hari ini. Baiklah saat ini mari kita menyanyikan lagu tema kesehatan yang berjudul hidup sehat. Video akan diputarkan oleh host. Hari yang gembira adalah obat yang manjuk. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri. Ia akan seimbang tubuh terlihat. Hidup sehat. Hidup sehat. Hidup sehat. Sangat berharga. Seluruh kesehatan. Seluruh kesehatan. Hidup sehat. Pilihan kita. Seluruh kesehatan yang cukup. Kuatkan tulang-tulang. Energi berolahraga. Tubuhmu berfungsi baik. Hubungan sosial yang baik. Jadikan hidup bahagia. Air jambi yang cukup. Sedarkan seluruh tubuh. Tuhan yang terutama. Biar sumber kehidupan. Hidup sehat. Anugerah Tuhan. Hidup sehat. Sangat berharga. Sepuluh kesehatan. Hidup sehat. Pilihan kita. Hidup sehat. Pilihan kita. Sekarang waktunya kita akan mengikuti acara seminar kesehatan yang akan dibawakan oleh kakak Sharon dengan judul Kesehatan Gigi. Shalom semua. Hari ini saya akan memberi penjelasan tentang materi cara menjaga kehilangan gigi. Next. Yang kita bahas adalah gigi permanen. Gigi berfungsi untuk mengunyah makanan. Gigi juga berfungsi untuk memberi struktur pada rahang. Dan tentunya gigi memiliki manfaat sebagai kecantikan. Next. Lalu apa yang menyebabkan kita kehilangan gigi kita? Satu. Karang gigi yang disebabkan penumpukan sisa makanan pada gigi. Next. Karena gigi. Kita tidak rajin gosok gigi dengan sitat gigi dan pasta. Keadaan ini bisa mengakibatkan bau mulut. Next. Polipulpa adalah peradangan pada gusi dan gigi karena gigi berlubang dalam waktu yang lama. Next. Apses submandibula adalah bisul atau banjolan yang muncul hingga ke rahang. Disebabkan inversi pada gigi berlubang. Next. Nah, bila kita kehilangan gigi. Gigi, maka yang akan terjadi adalah akan kelihatan tua disebabkan tulang rahang menyusuk. Gigi akan berantakan dan bergeser karena ada ruang kosong. Muka wajah kelihatan tidak simetris atau tidak sama antara sisi kiri dan sisi kanan. Next. Lalu, apa yang harus kita lakukan agar tidak kehilangan gigi? Caranya adalah sikat gigi yang benar. Saya akan menyanyikan cara sikat gigi agar mudah diingat. Sikat-sikat gigi, jangan lupa pastanya. Sikat kiri, sikat kanan, sikat juga depan. Buat kunyah maju mundur, buat kunyah maju mundur. Putar dalam kiri, kanan, putar juga depan. Lidahnya disikat dua kali saja. Lalu, kumur satu kali dan buang airnya. Buuh! Kita nyanyikan sekali lagi ya. Sikat-sikat gigi, jangan lupa pastanya. Sikat kiri, sikat kanan, sikat juga depan. Buat kunyah maju mundur, buat kunyah maju mundur. Putar dalam kiri, kanan, putar juga depan. Lidahnya disikat dua kali saja. Lalu, kumur satu kali dan buang airnya. Buuh! Next! Agar tidak kehilangan gigi kita, kita harus Next! Sikat gigi dua kali sehari, yaitu setelah makan dan sebelum tidur menggunakan pasta gigi. Next! Makanlah makanan bergizi seimbang. Contohnya, nasi, sayur, ikan, daging, dan jangan lupa minum susu. Next! Hindari terlalu sering mengkonsumsi permen dan coklat juga es krim. Periksakan gigi Anda ke dokter gigi setiap enam bulan sekali atau segera ke dokter gigi bila ada keluhan. Next! Firman Tuhan dalam penyuluhan kesehatan hari ini tertulis dalam Korintus 12 ayat 14 dan 26. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota tetapi atas banyak anggota. Karena itu, satu anggota menderita semua anggota menderita jika satu anggota dihormati semua anggota turut bersuka cita. Next! Korintus 6 ayat 19 Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baik roh kudus yang diam di dalam kamu, roh kudus yang kamu peroleh dari Allah dan kamu bukan milik kamu sendiri. Next! Demikian yang dapat saya jelaskan tentang kesehatan gigi. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih atas seminar kesehatan yang begitu menarik tentang bagaimana kita menjaga kesehatan gigi kita yang sudah dibawakan oleh kakak Sharon. Saat ini, mari kita menyanyikan lagu tema khotbah yang berjudul I Will Go. Video akan membutuhkan oleh host. Terima kasih atas seminar kesehatan. Ku jawab bukan pergi Pergi bintang engkau berkasih Bagi terlaku harapan Dan bila aku lemah Yesus menolongku Karena keputusan ku kan berdua Karena keputusan ku kan pergi Saat ini marilah kita siapkan hati dan pikiran kita Untuk mendengarkan firman Tuhan Yang akan dibawakan oleh kakak kita Dengan judul iman seorang jana syarfat Selamat pagi buat kita semua Ijin share screen dulu Apa sudah terlihat? Sudah Shalom Selamat pagi teman-teman semua Dan bapak ibu guru-guru kami Kita bersyukur pada hari ini Karena Tuhan sudah menjaga kita Sampai pada hari ini Pada hari ini Saya akan Saya akan membawakan khutbah Yang berjudul Iman seorang Janda disarfat Dan suatu waktu Terjadilah musim kemarau Nah teman-teman Jika musim kemarau Sudah ada hujan yang turun Dan Karena akan menjadi Bila tanah sudah kering Pasti pohon-pohon sudah mati ya teman-teman Karena tidak ada air Dan menjadi Dan terjadilah kelaparan Pada suatu hari Ada seorang nabi yang bernama Elia Yang Sudah bersembunyi Dari Raja Ahab Dia bersembunyi Di sungai kerit Nah Terus Tuhan menyuruh Elia Untuk pergi ke sarfat Saat Elia Sampai di gerbang kota itu Elia melihat Seorang ibu janda Yang sedang mengumpulkan Kayu-kayu api Berkatalah Elia kepada ibu janda itu Ambillah bagiku Sedikit air untuk kuminum Dan juga Sepotong roti Untuk kumakan Aku hanya mempunyai Segegang tepung Dan sedikit minyak Setelah aku mengalanya Maka aku Dan anakku juga akan mati Di luar tubuh janda itu Kata Elia Janganlah takut Perbuatlah Seperti yang kau katakan Tetapi Buatlah Lebih dahulu Bagiku Kemudian Buatlah bagimu Dan anakmu Sebab Beginilah firman Tuhan Bapak Meniak Itu tidak akan Berkurang Dan nanti Tuhan akan Menurunkan Hujan Lalu Ibu janda ini Pergi ke rumahnya Dia membuat roti Bagi Elia Lalu mujizat Tuhan Terjadi Mereka Pun Akhirnya mempunyai Makanan yang cukup Untuk mereka makan Tetapi Bukan hanya Untuk hari itu saja Tetapi Sampai Beberapa Waktu Selamanya Sampai Tuhan Menurunkan Hujan Tepung dan Minyak Itu tidak Berkurang Seperti Permantuhan Yang telah Disampaikan Oleh Elia Wah Mujizat itu Memang nyata Ya teman-teman Ayatnya Terdapat Di satu Raja-Raja 17 Ayat 16 Tepung Dalam Tempayan Itu Tidak Habis Dan Minyak Dalam Buli-buli Itu Tidak Berkurang Seperti Permantuhan Yang Diucapkannya Dengan Perantaraan Elia Kesimpulannya Dari Kotbah Yang saya Balakan Adalah Ibu Janda Ini Memiliki Iman Dia Percaya Kepada Elia Dengan Membuatkan Roti Bagi Elia Karena Ibu Janda Ini Baik Tuhan Memberkati Tepung Dan Minyak Yang Dimilikinya Sehingga Tidak Habis Sampai Tuhan Menurutkan Hujan Dan Mereka Selamat Dari Kelaparan Walaupun Ibu Janda Ini Mengalami Kekurangan Dia Tetap Mau Memberi Kepada Nabi Elia Hamba Allah Walaupun Ibu Janda Ini Harus Menghadapi Resiko Kematian Tetapi Dia Tetap Mau Berbagi Dengan Hamba Allah Itulah Tindakan Iman Yang Dilakukan Janda Janda Sarfat Itu Yang Mengakui Bahwa Alanya Elia Adalah Allah Yang Hidup Dan Ia Mau Mendengarkan Firman Allah Kita Juga Harus Mengikuti Ibu Janda Itu Ya Teman Teman Agar Kita Diberkatiin Agar Kita Diberkati Diberkati Tuhan Yesus Dan Bisa Menjadi Saluran Berkat Kepada Semua Orang Demikian Kotba Yang Saya Bawakan Terima Kasih Tuhan Yesus Mendikati Amin Terima Kasih Atas Firman Tuhan Yang Sudah Dibawakan Oleh Kakak Gita Kiranya Pelajaran Iman Dari Seorang Janda Sarfat Dapat Menjadi Berkat Bagi Kita Semua Yang Sudah Mendengarkan Dan Juga Diberkati Kakak Gita Di Dalam Pendidikannya Dan Juga Dalam Pelayanannya Baik Di rumah Maupun Di Sekolah Dan Gereja Baiklah Saat Ini Kita Akan Mengikuti Kuis Yang Akan Dipanduh Oleh Guru-guru Kita Dipersiarkan Shalom Selamat Pagi Semuanya Anak Anak Selamat Pagi Mem Selamat Pagi Mem Selamat Pagi Mem 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 Akan Kalian Mem 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 Kameranya Mem Ini Mati Sinyalnya Kurang Lancar Tapi Mudah Suara Mem Bisa Dikari Oke Baik Saya Mohon Bantuan Dari Teman-teman Mem Guru-guru Untuk Mem Bantu Melihat Siapa Yang menjawab aturannya Mem disini adalah tidak perlu angkat tangan tetapi siapa yang pertama menjawab itu yang mendapatkan nilai oke siapa yang pertama menjawab tidak perlu angkat tangan karena angkat tangan akan banyak yang angkat tangan dan kemungkinan saja yang pertama kita gak lihat padahal orang yang kedua yang angkat itu yang disuruh baik Mem hanya akan mendengar suara yang pertama nanti wali kelasnya boleh memperhatikan ya bantu Mem yang menjawab pertama dan jawabannya benar tentunya oke baik anak-anak Mem yang di kelas 1 kelas 2 dan kelas 3 untuk quiz yang pertama soal yang pertama buat kelas 1 SD mohon bantuannya ya Mem Lena nomor 1 dengarkan untuk kelas 1 kelas 2 dan kelas 3 tidak menjawab dan yang menjawab adalah yang belum masuk di partisipan dan juga belum menjawab quiz selama ini ya mulai dari hari Senin sampai hari kemarin hari Kamis oke baik anak-anak Mem plus 1 dengarkan ini jawabannya hanya benar atau salah jika kita kehilangan gigi maka gusi akan menjadi turun benar atau salah yang pertama suaranya tadi besar jawabnya benar siap siap Christian Mem Lena bisa bantu tadi Arlok halo Mem Lena iya memang ada Lena jawabannya Radhika atau siapa ya tadi suaranya Radhika tadi Radhika Radhika caranya Radhika 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 caranya laki-laki Radhika 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 ya Radhika menang ya oke baik kelas 2 kelas 2 ya sekarang kelas 2 ya perhatikan ya omak omak boleh bantu saya karena ini terlalu oke kelas 2 benar atau salah yang terjadi jika kita kehilangan ini adalah muka kelihatan siwil benar 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 rendi rendi yang menjawab salah yang tadi menjawab yang terjawab rendi jawabannya rendi salah benar jawabannya salah yang menjawab tadi salah siapa usah siapa mili 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 oke tadi rata-rata menjawab benar ada satu anak tadi yang menjawab salah mili oke makasih men kelas 3 kami bantu ya cek anaknya kelas 3 sebentar mem omik kelas 3 tinggal 2 orang antara Andrea dan Fajar ada maksud Andrea Andrea ada gak Andrea lihat mem rohani dipartisipan ada gak dia Andrea sebentar Andrea kayaknya Fajar Fajar gak masuk ya Andrea ada masuk gak jawab dulu Andrea Andrea masuk men ada apa suaranya kak device-nya bagus kak Andrea tes dulu Andrea Andrea berbeda berbeda dengan adek-adek kelas 1 dan kelas 2 baik oke dengarkan kita tebutkan dua cara mencegah agar tidak kehilangan gigi meningkat gigi dan memakan buah oke boleh ya boleh ya kurang tepat meningkat gigi tepat saya lemparkan di kelas 1 dan kelas 2 oke kelas 1 kelas 2 silahkan bagaimana cara menjaga supaya gigi kita tetap sehat tebutkan dua cara mencegah agar tidak kehilangan gigi yang sudah dipanggikan memakan buah-buahan dan sayuran memakan ikat gigi ikat gigi dan ikat gigi dan makan buah 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 dengar sekarang sistemnya angkat tangan memlena boron mohon bantu lihat ya dengan teman yang lain angkat tangan sebutkan dua cara mencegah agar tidak kehilangan gigi dari materi yang tadi yang sudah dibawakan seron seron apa christian mana keris kemana tadi kaitrin kelah dua kaitrin ini ya mem jawab nak jawabannya harus rajin menyikat gigi pagi dan malam kurang tepat dua meminta ayo yang lain bisa menjawab dengan tepat ayo deb deb mana deb ya ayo jawab nakku apa jawabannya nak tadi barusan masuk oh barusan masuk berarti gak bisa ya ya oke kertian sudah ada nakku jangan lagi nak christian sudah ada belum 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 ya christian ayo christian pajar ada masuk gak pajar pajar ayo christian jawab nak apa jawabannya berarti di lebar tikat gigi tikat gigi dan tikat gigi saya pagi saya pagi saya pagi sebentar seron christian dulu ayo christian tikat gigi cara teratur makan buah-buahan sama aja jawabannya yang lebih tepat tikat gigi men dan ya men prinses sudah kemarin yang gak boleh lagi yang sudah gak boleh lagi ya tapi buat yang lebih tepat disampaikan tadi ayo baik kalau gitu mem ganti pertanyaannya ya sikat gigi dengan benar dan makan makanan mem 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 bisa ini dulu ini masih kesempatan untuk kelas 3 gak kasihan loh tinggal satu orang loh kelas 3 ini ini kesempatan soalnya ini yang baru ini bisa gak untuk kelas 3 untuk Andrea juan berarti pertanyaan yang tadi gak jadi juan sudah ya juan gak boleh lagi ya artinya kan pertanyaan tadi kan gak ada jawaban yang benar kan berarti mem kan batalkan lah itu sekarang soal yang baru ini bisa gak untuk kelas 3 gitu bukan rebutan gitu loh usus kelas 3 maksudnya mem ya masuk untuk kelas 3 tinggal Andrea kelas 3 sama Fajar tapi Fajar gak masuk oke Andrea jawab ya Andrea kalau bisa kamu jawab baik pertanyaan buat si Andrea ya oke coba kamu sebutkan satu penyebab gigi rusak memakan 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 ya karena memakan memakan bagaimana kami suka makan permen dari materi yang tadi yang ada gambar Andrea sudah jawab karena makan permen baik baik tadi dari materi yang tadi ada gak ya ada 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 makan permen oke ya jadi Andrea apa baik sekarang rebutan rebutan dua nomor ya kelas 1 kelas 2 dan kelas 3 rebutan ya kelas 3 sudah gak ada berarti tinggal kelas 1 dan kelas 2 oke menurunkan baik baik siapakah yang disuruh Tuhan angkat tangan ya mohon raise hand ya raise hand ya lihat yang pertama ya bantu saya siapakah yang Tuhan suruh pergi apa rendi rendi kelas 2 itu apa jaka tangan itu rendi rendi sudah mem rendi 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 kalau salah sirakel rakel kalau kelas 2 ya rakel rendi rendi ya betul kenapa itu ini kain itu kain yang menjawab itu bukan rebut ya siapa mem rohani ke teori itu siapa itu si kain turunkan tangannya kristian pemlena tadi siapa yang jawab yang elia itu gak bisa aku lihat bu karena aku gak konggok suruh aku gak bisa lihat kurang jelas tadi rendi dikasih kesempatan tapi rendi gak menjawab ada suara yang lain siapa yang jawab tadi elia kelas 2 apa kelas 1 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 jujur ya oke baik satu lagi rebutan ya satu lagi rebutan benar atau salah angkat tangan ya benar atau salah elia meminta 2 potong roti kepada janda di sarfat kristian kristian siapa kristian itu kelas 1 kelas 1 kristian sudah sudah ada namanya kak kristian ya ada ada belum oke kristian jawablah benar jawabannya dia dikatakan benar gimana bumi lempar yang lain ayo lempar lempar salah salah masih ada kesempatan boy berapa boy salah salah selo 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 angkat tangan selo sudah dapat dia belum selo selo pelialu salah jawabannya salah selo menjawab salah gimana bumi salah bumi jadi selo dia jawab jawabannya salah salah jadi selo dapat nilai jadi yang benar siapa selo 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 dapat nilai sudah berapa anak tadi tuh sudah lima kah sudah sudah selesai mem nomor sudah selesai terima kasih anak-anak sudah berpartisipasi Tuhan jadi selo tadi selo tadi masuk selesai oke sekarang kita lanjut ke kuis kelas 4 sampai kelas 6 ya masih seperti kemarin kuisnya melalui kuisis mem bagi yang udah jawab yang udah ikut kuisis yang kemarin enggak boleh ikut lagi Kak Mem enggak boleh silahkan join di link yang ada di chatting peraturannya masih sama bahwa nama-nama yang sudah memenangkan kuis di acara VOY kemarin dan juga sepanjang nama-nama yang sudah memenangkan kuisis tidak bisa ikut kuis ini lagi ya memang ini tiga kelas berapa Mem kelas 4, 5, dan 6 ya Elena kita sudah selesai nakku oke oke selamat menikmati 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 oke terima kasih berpartisipasi pemenang akan diumumkan di acara mendatang terima kasih Tuhan memberkati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 oke kita bersatu dalam doa kita bikin posisi kita yang terbaik untuk menghadap Tuhan yang ada di surga kita bersama-sama tunduk kepala riba tangan kita berdoa Bapak yang ada di kerajaan surga Pada pagi yang indah ini Tuhan Kami sekali lagi bersyukur atas segala berkat Kemurahan yang masih Tuhan berikan dalam kehidupan kami Sehingga pada pagi ini kami masih dapat mengikuti Acara Boys of Youth Yang sudah kami lakukan sepanjang satu minggu ini Berkatlah Tuhan atas firman kesehatan Yang telah dibawakan oleh anak kami Sharon Bagaimana kami bisa menjaga kesehatan gigi kami Sehingga kami merasakan kebahagiaan Bila anak kami mempunyai gigi yang sehat Begitu juga ya Tuhan dengan firman yang sudah dibawakan oleh anak kami Kita duha bagaimana kami bisa selalu berbagi Dengan orang yang ada di sekitar kami Sehingga dengan demikian kami akan menjadi seperti Yesus Kristus Yang suka berbuat baik kepada siapa saja Berkatilah anak kami ya Tuhan mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 Dalam mengikuti proses pembelajaran lewat dari untuk hari ini Tuhan memberkati semua jaringan internet yang digunakan Sehingga bila mana proses pembelajaran berlangsung pada pagi hari ini Semuanya dapat berjalan dengan baik Sehingga proses pembelajaran juga berjalan dengan baik Berkati semua guru-guru yang akan membawakan pembelajaran pagi ini Berikan kepada kami kesehatan, hikmat, akal budi Sehingga kami dapat memberikan yang terbaik untuk anak-anak kami Di kelas 1 sampai kelas 6 Bila mana pagi ini ada di antara anak kami yang kurang sehat Biarlah Tuhan juga memberikan kesembuhan Sehingga di hari berikutnya Anak kami yang sakit ini akan sembuh Dan dapat mengikuti kembali proses pembelajaran dengan baik Terima kasih juga ya Tuhan atas dukungan orang tua Yang sudah membantu anak-anak kami dalam Membawakan acara Poise of Youth selama satu minggu ini Tuhan memberkati semua keluarga Tuhan memberikan berkatmu yang limpah Atas segala usaha tangan yang telah dilakukan oleh orang tua kami masing-masing Sehingga orang tua kami ini dapat mencukupi Segala kebutuhan anak-anak kami Baik di sekolah maupun di rumah Sehingga dengan demikian berkat yang limpah Akan menjadi bahagian keluarga orang tua kami Dari kelas 1 sampai kelas 6 Terima kasih Tuhan biarlah sepanjang satu minggu ini Firman yang sudah kami taburkan Akan membawa perubahan dalam kehidupan kami Sehingga kami semakin hari Semakin baik dan semakin seperti Yesus Kristus Ampunkanlah ya Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami Sempurnakanlah doa kami pada pagi yang indah ini Karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami Amin Amin Acara VOE kita sudah selesai Terima kasih kepada seluruh partisipan yang sudah mengambil bagian di VOE hari ini Dan juga kepada kita semua yang sudah hadir Salam sehat selalu dan Tuhan Yesus memberkati kita semua Amin Selanjutnya kami kembali kepada Ibu dan Bapak Guru untuk memberikan pengumuman Bapak Guru untuk memberikan pengumuman Bapak Guru untuk memberikan pengumuman Bapak Guru untuk memberikan pengumuman